Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Marilah kita sama-sama melanjutkan Belajar membaca kitab hikam karangan Imam Ibn Ata'ila As-Sakandari Dan kitab secara hikam karangan Imam Ibn Abed Kali ini kita sampai pada hikmah nomor ke-14 Nah sebelum kita membaca hikmah nomor ke-14 ini Ada kalanya kita itu coba Tafakkur Al-Quran Surat An-Nur Ayat nomor 35 Di sini disebutkan Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi Lalu pada ayat ke-40 disebutkan Berasa barang siapa yang tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah Maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun An-Nur ayat 40 Kau muslimin rahimah kumul Allah itu cahaya langit dan bumi Kalau bahasa tersimah apa adanya Kalau bahasa tafsirnya Allah itu Yang menerangi langit dan bumi Jadi so kata kuncinya Langit dan bumi ini terang Sebab ada cahaya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah ketika kita melihat langit dan bumi Serta makhluk Allah yang lainnya Seharusnya kita tahu Di sana itu ada cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Tahunya ini ada kalanya Sebelum melihat makhluk Allah Kita sudah tahu Ada cahaya Allah Atau tahunya kita ketika kita melihat makhluk Allah Kita tahu di sana ada cahaya Allah Atau setelah perenungan panjang Kita berpoyak kesimpulan Oh di sana ada cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi sayangnya Tidak semua orang itu bisa melihat cahaya Allah Yang ada pada makhluk-makhluk Allah Seperti Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mungkin kalau mau dibahasakan Tidak pakai cahaya juga boleh Misalnya Allah punya nama Al-Kholik Zat yang maha menciptakan Sehingga ketika kita melihat segala sesuatu yang ada Kita itu harus langsung nyambung bahwa Yang menciptakan hal tersebut Hakikatnya hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalau Allah punya Asma Allah Al-Kholik Zat yang maha menciptakan pasti ada yang diciptakan Yaitu makhluk Zat yang ada yang menyambung Nah itu salah satu bahwa kita tahu Di balik alam semesta ini ada cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Apa itu orang yang tidak bisa menciptakan Tiap hari kita makan nasi Tapi tidak pernah sadar bahwa nasi itu ada Diciptakan hakikatnya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah tiap hari kita memakai air Tapi tidak pernah merasa bahwa air tersebut Itu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu contoh orang yang tidak diberi cahaya oleh Allah Sehingga dia pun tidak bisa melihat cahaya Allah Yang berada di alam semesta Semesta Seperti itu kira-kira Nah Kemudian imam Ibn Atta'ilah itu menuliskan Al-Kawnu Kulluhu Zulmatun Wa Innama Ana Rohu Zuhur Hakimihi Alam semesta Semuanya adalah kegelapan Lalu kegelapan tersebut Itu menjadi terang oleh cahaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini adalah diciptakan Diterangi dan seterusnya Dan seterusnya Faman ro'a al-kawna walam yashaduh fihi Au'indahu auqablahu aubadahu Fakut a'wazahu wujudul anwari Barang siapa yang melihat alam semesta Tetapi dia tidak bisa menyaksikan adanya cahaya Allah Di dalam alam semesta tersebut Atau bersamanya atau sebelumnya atau sesudahnya Maka orang tersebut benar-benar terbutakan oleh cahaya alam semesta tersebut Dan dia itu kemudian dialangi dari terangnya Matahari ma'arifatuh Ma'arifatuh artinya ketika ada orang melihat makhluk tidak langsung nyambung kepada kholik Tandanya dia itu terhi Ijab tandanya dia itu belum ma'arifatuh Saya bacakan terjemahnya Alam semesta seluruhnya kegelapan dan sesungguhnya Yang membuatnya terang itu Hanyalah tampaknya Allah yang maha benar Di dalam semesta Barang siapa yang melihat alam semesta Namun tidak menyaksikan Allah yang maha benar Di dalam semesta Di sisi semesta Sebelum semesta Dan setelah semesta Artinya dia sulit menggapai adanya cahaya-cahaya itu Dan surya-surya kemaharifatan Menghalanginya karena mendung Atau gelapnya pengaruh-pengaruh Seperti pengetahuan-pengetahuan bersifat lahir Atau permukaan saja dari kehidupan dunia Nah itu salah satu Justru salah satu yang membuat kita terhijab dari Allah SWT Adalah pengetahuan kita sendiri Selama sejarah manusia Menciptakan hukum adat Kemudian hukum adat menjadi kita Tidak marifat Kita mengatakan misalnya Ada mendung pasti hujan Padahal belum gentuh Hujan kan apa? Karena hakikat yang menurunkan hujan Atau tidak menurunkan hujan Hanyalah Allah SWT Sekarang mari coba kita lihat Kutipan dari Waisul Mawahib Sekarang imam Ibn Abad Al-adamu zulmatun wal wujudu nurm Nah ini dikatakan bahwa Adam sesuatu yang ketiadaan itu adalah gelap Zulmatun Dan wal wujudu Adanya sesuatu itu merupakan Terang nurm Jadi sesuatu asalnya gelap Ketika kamu ceritakan Al-adamu zulmatun wal wujudu nurm Fal-kaunu bin nadri ila zatihi Adamun mudlimun Wabi antibari tajalin nuril haqi alaihi Wadhurihi Fihi wujudun mustanirun Jadi kalau wujud Adanya sesuatu itu Dengan melihat zatnya Asalnya adalah kegelap Kegelapan Tapi kalau melihat Cahaya Allah Maka dia adalah sesuatu yang Ada bercahaya Dan akan terus ada Suma ikhtarafah akhwalun nas Nah kemudian Mengenai musyahadah orang Terhadap barang yang wujud itu bermacam Faminuhum laminyu syahid illal akhwan Waku jibabit dari kangan Rukyatimu Kawin bahadah Sa'nuhu fiturumat Mahjubun Bi Suhbi asalir gainan Nah Sebagian dari orang Ketika melihat Alam sursa ini Melihat makhluk Itu yang dia lihat Itu makhluk saja Misalnya Kita melihat air Yang kita lihat Ya air saja sudah Tidak nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika melihat akhwan Yaitu makhluk Ya sudah Air saja Tidak nyambung Tapi sebenarnya Ketika dia melihat air Langsung melihat Almu kawin Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Oh air Ini pasti ada yang menciptakan Siapa Allah subhanahu wa ta'ala Oh air mengalir Ini pasti ada yang mengalirkan Siapa Allah subhanahu wa ta'ala Oh air ini memberikan Untuk tanaman Untuk apa Oh pasti ada yang menciptakan Siapa Allah subhanahu wa ta'ala Sebagian orang Ada yang dengan melihat air Dia sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ma'ruf wa ta'ala Tetapi ada sebagian orang yang melihat air Ya sudah air saja Nah kalau yang seperti itu Artinya orang dalam kegel Kegelapan Perincahannya nanti lebih banyak lagi Mudah-mudahan Bermembaat Jangan lupa Lihat dan sabuk-abuk ini Dan mudah-mudahan Kita bersama Dijadikan orang-orang Yang diberi cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan bisa melihat cahaya Cahaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bagi yang ada Di dalam duit kita Maupun di alam semesta Ya Allahumma Amin Rabbana taqobbal minna Innaka anta sami'ul alim Watub alayna Innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagruka waduhu ilaih Warapaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!